Hai sedangkan kalau panen anggur kan bisa sering nantinya ya sering jadi jadi Hai ancer-ancernya dengan 50 juta terus operasionalnya untuk tiap bulannya kira-kira operasional tiap bulan sekitar bulatnya jangka rinci 3 jutaan operasional untuk operasional air Hai harapannya itu berapa lama ini bisa harapannya kami target tiga tahun itu sudah pohon sudah penuh terus buahnya juga sudah produktif sehingga pemasukan diharapkan tiga tahun nanti dan kayaknya kalau melihat dari hasilnya ya cepatlah ya ya itu ngitung-ngitungan ekonomi gitu ya hahaha kalau tadi kan kita sedang ngobrol sama Om Jenggor mengenai teknik sekarang kita ngobrol sama pemiliknya pengen tahu berapa sih habisnya bikin kebun anggur ini kita panggil aja Nidia Om Airin bangga Om wah ini kasih yuk ini dia Om Airin ganteng kan ganteng kan ganteng kan kita jumpa pertama kali waktu ketampak ya Om ya iya apakah Om Airin juga bikin kebun anggur ini karena terinspirasi itu atau memang sebelumnya sudah punya keinginan sebelumnya kami sudah ada keinginan Nah ketika kita kita main ke tambak ke tempatnya Jaya di Srinusri kami mencari inspirasi jadi sebelumnya memang sudah ada keinginan karena ada ya punya informasi tentang anggur ya ya prospeknya bagus jadi ini sebagai owner jadi dengan kata lain ya berinvestasi di sini Invertasinya sudah habis berapa Om ya kalau untuk greenhouse sendiri keseluruhan mungkin ya ada lima puluhnya lebih lah lima puluh ya ini hanya untuk ganteng aja pakai bambu bulung kalau nggak salah ya bambu petung 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 yang enggak begitu besar banget tapi cukup kuat dan ini sudah dibikin tahun lalu ya Om ya jadi sekitar satu tahun lebih ya kira-kira dengan bambu ini bisa bertahan berapa lama tahun saya sendiri belum belum tahu ya mungkin gambaran saya sih bisa belajar pengalaman dari teman kami itu ada yang lima tahun sampai tujuh tahun tapi optimis ya optimis-optimis balik modal dan bukan hanya balik modal malah berlipat keuntungan ya bagi seperti contoh dulu kan sekali dari panen yang tampak berapa 27 setengahnya sekitarnya sih ya dengan harapan ini karena ini mungkin separohnya ya dari tampak ya tak sedangkan kalau panen anggur kan bisa sering nantinya ya sering Hai ancer-ancernya dengan 50 juta terus operasionalnya untuk tiap bulannya kira-kira berapa operasional tiap bulan sekitar bulatnya aja nggak udah rinci tiga jutaan operasional untuk operasional air listrik tenaga Hai jenis Hai harapannya itu berapa lama ini bisa harapannya kami target tiga tahun itu sudah pohon sudah penuh terus buahnya juga sudah produktif sehingga pemasukan diharapkan tiga tahun nanti ya dan kayaknya kalau melihat dari hasilnya ya cepatlah ya ya ini hitung-hitungan ekonominya gitu ya ini murni milik sendiri Om ya Enggak ini kontrak lahan kontrak ini awalnya ini lahan yang sangat apa itu ya ibaratnya jarang di injak oleh manusia ya karena selaku semak belukar tinggi rumputan jadi nanti kita manfaatkan ini masih masih punya saudara sih gitu ya kontrak 10 tahun 10 tahun ya Hai ingin tahu enggak usah ya rahasia ya itu 50 juta baru Greenhouse ya ya sama penengkapan ya oke oke jadi mudah-mudahan bisnis anggur ini setelah pandemi semakin menggeliat lagi ya amin di belu kalau untuk pandemi ini belum berani menerima tamu belum berani mengundang atau ini tapi kalau hanya sekedar datang terkait nanya-nanya tanaman atau cara pembuahan itu kami siap Oke ya terus yang ini ini untuk dikonsumsi sendiri sementara atau bisa dijual ini masih eksperimen aja hatinya hasil buahnya seperti apa berarti kekurangannya dimana terus buahnya misalkan kurang apa itu ini hanya masih bereksperimen aja belum belum kami jual jadi masih dikonsumsi sendiri ya masih kalau misalkan ada yang ingin belajar itu kira-kira siap Oh siap silahkan kapan bisa diatur sama yang iya serunya Oke jadi saya pingin juga nanti kapan-kapan lah bawa teman-teman monggo-monggo pelatihan silakan cuman tempatnya ada enggak yung untuk dipakai tolesnya nanti di atas ada di samping ada untuk santai di atas itu ada apa itu panggung untuk teorinya lah ya 20 orang masih bisa di atas ya ya mudah-mudahan protokol kesehatan masih tetap terjaga ya Om jadi mudah-mudahan dengan semakin pandemi ini bisa diatasi semoga lancar bisnisnya Amin Amin dan ya semuanya kembali menggeliat bisnis anggur ini harapannya seperti itu Oke Om sementara itu aja nanti saya tak foto-foto mengambil gambar yang lainnya Terima kasih Om selamat ini siang ya masih siang selamat siang Oke salam pengangguran dan sukses selalu itulah ciri khas atau slogan dari orang-orang anggur itu bukan salam pengangguran dalam arti tidak kerja ya tapi pengangguran kalau digandeng pengangguran tapi sebenarnya bisa kita nggak nganggur ya orang-orang selalu sibuk dengan kesibukan di kebun jadi pengangguran jadi orang yang ngepeng di anggur hahaha karangan itu hahaha ya terima kasih Om selamat siang sampai jumpa semoga sukses Terima kasih selamat semoga idul Fitri semuanya Terima kasih ini kita mau incip-incip satu ya ini kayaknya yang sudah lumayan matang ya sudah metik satu aja lah nggak usah banyak-banyak nih udah izin sama pemiliknya lho hehehe Hai nilak bisa langsung toh enggak enggak perlu dicuci enggak 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 di itu Insek ini dia langsung ini ini keunggulan anggur di Greenhouse ini ini walaupun dari tanaman petik bisa langsung kita incipik tidak khawatir ada pesticidannya ini masih murni kan belum di ini masih alami belum dineko-neko ya tapi sudah belinya sudah lumayan besar dirinya rasa manisnya pun kalau ini sudah ya jadi dibandingkan anggur yang dijual-jual ini lebih manis ini alami-alami ini belum belum dimodifikasi kalau nanti udah dikasih pupuk yang khusus bisa lebih manis lagi ya semoga sukses